Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Andriy Angsah Saya mahasiswa Yain Angsah Saya dari Pakultas Sariah Prodi Hes Di sini saya lagi mengerjakan tugas KPM saya Yaitu tugas ER berbasis media sosial Aceh itu tema banget ya Nesri Hutan Karena Aceh itu punya dua lanskap besar Yaitu lanskap bulung masin dan lanskap leuser Seperti itu Jadi dari diantaranya kesempatan itu Juga ada hewan-hewan yang juga tinggal disitu Dan untungnya kita itu spesies kunci Kita punya empat spesies kunci Ada harimau, orang hutan, badak, dan gajah Itu yang bikin hutan aja itu sangat nisimel Karena kan seperti yang saya tahu Satwa tersebut juga kondisinya menurut data dunia itu kan sangat terancam Dan hutan Aceh juga merupakan penyokong oksigen di dunia gitu Termasuk paru dunia Nah disini tim restorasi itu berfungsi untuk mendorong Apa namanya pihak pemerintah dan masyarakat Sama-sama bekerja untuk meresolasi kawasan hutan mereka Karena seperti yang saya tahu Pengunduran hutan itu efeknya itu sangat terasa ya Dengan masyarakat dari segi perekonomian karena bencana Karena bencana mereka tidak bisa bekerja Lahan mereka karena banjir, mereka punya kerugian, segala macam Dan ya seperti itu dengan kita meresolasi hutan kembali Di situ juga kita menyokong perekonomian mereka Dengan pembinaan kompok tani Sehingga ya selain kita menjaga hutan Kita juga mendapat benefit dari kita menanam tanaman keras Yang bisa dijual nanti sebenarnya ekonomi seperti itu Kalau kebetulan yang kita isolasi itu adalah lahan-lahan hutan lindung Yang secara hukum kan sebenarnya hutan lindung itu Tidak boleh dipergunakan komersial gitu ya Cuma disini karena terlanjur udah masyarakat yang berakses itu Dan tiba-tiba lahan mereka itu dibuka habis lagi untuk isolasi Kita disini ada skema kerjasama Sama kelompok tani Nah kelompok tani ini Mereka ini akan mendapat Kayak lahan beberapa dosangan gitu Kemudian selain meresolasi dengan tanaman hutan Mereka juga menanam tanaman yang benar ekonomi Seperti contohnya gulian, petai, jengkol yang bisa dijual Karena kalau dengan kita tidak menjaga hutan akan banyak bencana yang datang kebakaran atau mungkin ada konflik satwa itu kan sangat merugikan Masyarakat yang berabitar disitu Makanya dengan skema kerjasama kelompok tani ini Selain kita menanam hutan Kita juga mempertimbangkan perekonomian mereka gitu Terima kasih telah menonton! 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 Misalnya ini tanaman sawer itu tidak baik di area hulu Pokoknya kita kasih edukasi ke mereka Kita juga tawar pen solusi Misalnya setelah ini apakah boleh digarap lahannya untuk kejadian, restorasi Tapi disini kita bisa menangkap juga tanaman yang ekonomis Tanaman kayu keras yang menerlai ekonomi Jadi bukan semerta-merta kita langsung penebangan tanpa kita kasih edukasi tidak ada sosialisasi, itu sudah seperti itu. Jadi pertama kita memang harus mengayung juga ya masyarakatnya gitu, jangan nanti mereka ngerasa kita ini semena-mena, itu tidak sebenarnya, karena kita bertujuan baik nih untuk memenuhi ini. Terima kasih telah menonton!